Intro Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 akan bergulir kurang lebih satu bulan lagi. Untuk memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari bisa menggunakan hak suaranya. Pemerintah daerah setempat akan buka posko pelayanan kependudukan pada tiga hari sebelum pemilihan. Kepala Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari Ref Lizer mengatakan bahwa posko pelayanan ini akan dibuka terhitung tanggal 24, 25, dan 26 November. Meskipun hari libur, posko pelayanan ini akan tetap disiagakan. Bahkan akan berlangsung sampai malam hari seperti pemilihan legislatif kemarin. Tiga hari atau seminggu itu kami sudah membawa posko di kantor capil. Walaupun itu nantinya jam-jam libur atau tanggal merah atau hari minggu, kami tetap buka posko untuk perbaikan data yang mungkin nantinya menjadi kendala sebagai pemilih. Misalnya kepindahan segala macam dan mungkin ada pencetakan KTP yang baru umurnya. Pada saat itu 17 tahun, makanya kami siap buka posko di kantor capil. Dengan dibukanya pelayanan ini, Disduk Capil menghimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perekaman maupun percetakan EKTP ataupun memperbarui identitas yang telah rusak, bisa melakukan perubahan pada tiga hari layanan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada mendatang. Matang hari Agustian Bungo TV